Intro Terbakarnya server di pusat pada beberapa waktu lalu membuat pelayanan surat izin mengemudi terganggu. Untuk sementara, pencetakan SIM hingga saat ini belum bisa dilakukan. Masyarakat yang ingin membuat SIM pun hanya beri surat keterangan sebagai pengganti. Saat dikonfirmasi, Baur SIM Unit Sat Lantas Polres Bontang, Ip2 Syuyut, membenarkan hal tersebut. Walau kerusakan server dari pusat mengganggu jalannya pelayanan. Namun, mekanisme pelayanan SIM di Polres Bontang tetap berjalan. Meski entry data dan foto belum dapat dilaksanakan. Ip2 Syuyut kembali menambahkan, para peserta uji SIM yang sudah melaksanakan mekanisme akan diberi resi. Sebagai bukti pemilik resi tersebut telah melakukan pengurusan atau perpanjangan SIM. Nah, jadi kita setelah pendaftaran, orangnya untuk yang perpanjangan, kami kasih untuk bukti bahwa dia sudah perpanjang. Kami stempel buktinya, dan itu bukti dari pembayaran dari BRI, ada itu kertas yang berbentuk dari Witansi. Nah, itu kita stempel bahwa dia sudah perpanjangan. Jadi, itu bisa digunakan apabila ada pemeriksaan di jalan. Penghenti di sini ya? Nah, penghenti sementara, karena dalam perjalanan di pusat sekarang kan. Nah, itu bisa digunakan. Hingga saat ini, gangguan server yang terjadi sejak Kamis 15 September lalu, ditargetkan kembali normal dalam waktu 3-4 hari ke depan. Demikian, Exposkaltim melaporkan. Terima kasih.